Kalau sakit, jangan datang ke dokter dulu Minum daun begini aja, insya Allah bisa nurunkan tensi Diabet juga bisa Dan kita tambahkan sedikit saja dengan begini-beginian Emahnya akan hilang, nyeri sendi akan hilang Tidurnya akan enak, akan nyaman, akan tenang Jadi kata kunci awal Kata kunci tadi saya katakan vitamin, mineral Kita dapatkan itu dari mana? Jadi rempah, yang pertama Jadi kalau anda mulai share, mulai sekarang Berkenallah, bersahabalah dengan rempah Apapun bentuknya Dan rempah itu punya khasiat masing-masing contoh Bagi anda yang mungkin pakai Sering banget mengimpus pakai ini Kayu manis Hati-hati, sebab kayu manis ini bisa nurunkan gula darah Kalau anda masukin ini ke dalam air Kemudian tiba-tiba anda minum Tidak lama kemudian keliangan Mungkin gula darahnya turun Itu kayu manis Ya maka hati-hati pakai kayu manis Jadi Rempah ya Jadi rempah itu Ibu-ibu sekalian anda bisa dapatkan Ya dari Ya kayak begini kan rempah semua Jadi kalau anda bikin masakan, makanan Usahakan makanannya Atau masakan tadi anda minum airnya Minum airnya Baik itu yang pertama Rempah ya Maka rempah itu sekalian Kita akan nanti bahas Rempah itu adalah kuncinya Ya mengandungi nerang yang kita butuhkan Kemudian Ada lagi yang kita kenal dengan rimpang Rimpang itu begini Yang tadi anda minum itu Rimpang Kan biasa kita udah bikin tuh minumannya Minuman apa Makanan Atau lauk pauk di rumah kan Pakai ini Oke Dan ketika anda bikin itu Katakan Pindang Mungkin atau gulai Tanpa santan Santan juga Saran saya Jangan dipanaskan Santan kalau anda panaskan Rusak dia Berarti sahur lodeh Gak boleh dong gini Bukan sayurnya yang gak boleh Kebiasaan kita yang beda Sama kebiasaan orang zaman dulu Kita orang zaman sekarang Kita orang zaman sekarang ini Habis makan Nongkrong Duduk Chat Chat Segala macam Gak ada aktivitas fisik Saya pernah bilang Kalau anda pengen makan nasi padang Silahkan makan nasi padang Gak masalah Orang padang tuh Daripada di mandul Makan nasi padang Tapi abis mereka Makan nasi padang Mereka bertani Berkebun Berladang Bawa gerobak Kalorinya kebakar Kita Akhirnya apa Badannya melentang Melentung kan Gemuk disana kemari Dulu wajahnya persegi Sekarang mbak rembulan Bulan Iya kan Seperti itu Jadi bukan salah makanannya Makanya Sair lode Boleh gak Silahkan makan Sair lode Tapi kalau tiap hari Makan Sair lode Menurut saya gak sehat Apalagi santannya Dipanaskan Artinya Yang saya mau Ajarkan Ajak kepada Ibu sekalian adalah Menciptakan Habit yang sehat Itu dulu yang penting Menciptakan Habit yang sehat Dan ngerti dulu Yang dimakan itu Kira-kira Sehat Atau kurang sehat Atau tidak sehat Dan kalau sudah Ngerti gak sehat Jangan dimakan Contoh Saya tanya Mie insan sehat Tidak Kenapa dimakan Enak Enak itu adalah Syahwatnya kita Kalau kita tidak Mampu mengendalikan syahwat Zolim sama Kita zolim Sudah ngerti gak sehat Dimakan Namanya zolim Sudah ngerti gak sehat Jangan dimakan Baik Itu rempah Yang kita lihat Rimpang Rimpang ini Sebagian besar Rimpang itu Kalau boleh saya katakan Anti kanker Dia punya peran Sebagai anti kanker Jadi sebenarnya Bu Kalau Anda Mengubah isi piring Anda Insya Allah Banyak sekali Hal-hal yang luar biasa Bisa terjadi Badan Anda Termasuk Ini Ini Saya kemarin Takjubnya luar biasa Kenapa takjub Ada ibu-ibu Pas saya kemarin Acara di Batam itu Nyamperin saya Dia bilang Dia kena otoimun Dia kena otoimun Lalu dia saran Dia minum ini Sereh Otoimun sudah cukup lama Saya pun Saran itu Karena sepengetahuan saya Sepengalaman saya Itu bisa baik Untuk orang-orang otoimun Dan subhanallah Dia minum itu Dia datang kemarin Saya itu Dia katakan Sebagian besar Keluang-keluang itu Sudah mulai hilang Tapi ada kata kuncinya Kalau Anda mau sehat Ya Maka Kurangilah Hindarilah Atau stop Hentikan Yang kira-kira bisa Bikin masalah ke badan Pertama kan sudah saya bilang Ngasih putih Yang kedua tepung Yang ketiga Gula Yang keempat Minyak-minyakan Coba deh Tantang diri Anda Selama seminggu Tidak pakai Gitu-gituan di rumah Seminggu saja Dulu Buat latihan Nanti badannya Akan recovery sendiri Sebab kalau itu Dikerjakan Dan kita tambahkan sedikit Dengan begini-beginian Emahnya akan hilang Nyeri sendiri Akan hilang Tidurnya akan enak Akan nyaman Akan tenang Ini daun apa Daun Salam Minum daun begini saja Insya Allah bisa Nurunkan tensi Tekanan darah Diabet juga bisa Jadi Apa kebetulan Allah menciptakan beginian Kalau Allah menciptakan ini Kenapa Allah maha tahu Apa Allah gak tahu Bahwa zaman sekarang Itu banyak otoimun Allah maha tahu Apa Allah gak tahu Zaman sekarang banyak kanker Allah maha tahu Apa Allah gak tahu Ke zaman sekarang Banyak degeneratif Allah maha tahu Maka Allah ciptakan ini semua Maka kalau sakit Jangan datang ke dokter dulu Jangan datang ke herbalis dulu Datang ke Allah dulu Pakai toolsnya Toolsnya apa Wasta'inu bissobri wassalah Sholat dulu dua katanya Sama Allah Minta ampun Sama Allah Lalu tanya kepada Yang maha kuasa Tuhan kita Tanya Ya Allah Apa Tumbuhan yang Kau ciptakan Yang bisa mengobati Penyakitku ini Nanti Allah kasih petunjuk Apa susahnya Allah mengobati otoimun Dengan ini Sangat mudah Ya Dan banyak case nya Kayak begitu Begitu mudah Allah sembuhkan Bu Jadi rempah Rimpang Yang pertama Yang kedua itu Yang ketiga apa Probiotik Probiotik Ada pada semua Produk-produk Yang difermentasikan Contohnya apa Tempe Ya Yang kedua apa Tapi Tapi itu bagus Gak usah banyak-banyak Makan yang dikit aja Tapi Ada tapinya Probiotik itu Makanannya Prebiotik Maka prebiotik itu apa Ini prebiotik Sayuran ini prebiotik Maka kalau Anda makan tempe Ya Maka makan sayur Supaya Kuman baik Yang ada pada tempe Tadi berkembang Dengan mereka ini Itu kata kucinya Jelas ya Apa yang terjadi 80% Imun sistem kita Atau sistem kekebalan tubuh kita Dibuat di pencernaan Dan di pencernaan kita Itu ibu sekalian Makanannya Tadi Probiotik Prebiotik Inilah yang Mungkin Ada satu diet Ya disebut dengan Yang Ya ini hasil izdihat Seorang guru saya juga Itu disebut dengan Diet abasa Diet abasa Diet abasa itu apa Piring kita itu Dibagi tiga porsi Empat per enamnya Sayur dan buah Termasuk itu ada tempe juga Empat per enamnya Sepernamnya Biji-bijian Sepernamnya Baru protein Anda melakukan Pola kayak begitu Anda rutinkan Maka akan banyak hal-hal Yang terjadi pada badan kita Dia akan recovery sendiri Badannya Ya Jadi ini apa Ini prebiotiknya Ini juga prebiotik Apa itu namanya Buah-buahan Kayak begini Setiap buah-buahan Kayak begini Punya kandungan yang berbeda Kalau Anda lihat Alpukat Alpukat itu secara Scientific Kalau Anda lihat kan Bentuknya kayak begini kan Alpukat Jadi memang Ada beberapa buah Yang memang mirip dengan Organ yang ada pada Badan kita Kayak alpukat Alpukat itu kan Bentuknya kayak uterus Kayak rahim Iya kan Maka alpukat itu Salah satu penguat rahim Yang paling baik Pembersih reproduksi Yang paling baik Jadi Anda Nanti kalau mau cobain Saya Kalau mau nyoba nih Coba nanti dibikin Bubur Ya seperti bubur ya Atau mungkin Jus alpukat Nanti dikasih Kunyit Susu kental manis Dan dia bukan susu Sekarang kan namanya Kental manis doang kan Karena gak ada susu disitu Alpukat ini ada blender Sedikit sama kunyit Sedikit aja sama kunyit Kasih kurma Kasih madu Kasih garam Apa yang terjadi Dia akan menyuburkan kandungan Hamil lagi kan Kalau yang gak mau hamil Gimana Tenang aja Tubuh kita tuh gak bego-bego banget lah Karena kalau ngomong begitu Nanti kalau laki-laki yang minum Minum gimana Nanti hamil Gak aja gitu-gitu amat Sama kayak kunyit Kunyit diminum laki-laki Yang sama perempuan Beda reaksi Kalau laki-laki Dia bisa menguatkan Peran atau fungsi laki-lakinya Tapi kalau perempuan Dia peran ke perempuannya Begitu loh Dia punya reseptor sendiri Yang beda Reseptor laki-laki itu Sama perempuan beda Gitu loh Ya jangan khawatir Ya sama juga dengan orang makan Makan jambu biji gitu kan Nanti kalau bijinya kemakan Nanti tumbuh gak gitu kan Ya kalau tumbuhnya banyak Nanti jual sama saya Jadi pedagang saya Pedagang buah Ya itu Jadi dia Punya khasiat-khasiat Apa tadi Prebiotik Jadi sekarang dia punya Kandungan-kandungan Emang Satu dengan yang lain Itu beda Ya Jadi rempah Atau rimpang sendiri Ya Tadi mineral Vitamin ya Termasuk yang Ibu-ibu baca tulisan saya tadi Yang tentang selenium Ada yang sudah lihat Postingan saya tadi bagi Ada satu produk lokal Indonesia Yang dia mengandung Hampir semua jenis asam amino Dia mengandung Lemak Yang ada pada minyak zaitun Dia mengandung selenium Yang merupakan salah satu Anti kanker Produk itu namanya Kelor Kalau manusia ini Kita ini dibongkar Kan ada gen Gen-gen kita itu Dia Apa Bahan bakunya Adalah asam amino Ya Asam amino Kelor itu mengandung Hampir semua jenis asam amino Artinya Kalau sekarang Bapak ibu Ibu-ibu khususnya Mungkin punya anak Yang mau nanti Generasinya baik ke depan Maka suplah Dengan asam amino Kasih dia makan kelor Kasih dia makan madu Termasuk madu Madu juga terlalu satu Sumber asam amino yang sangat baik Madu Kurma juga Semakin banyak asupan Asam amino yang anda makan Semakin sehat gennya Gitu ya